Selamat datang kembali di channel Leon Jati Teknik Untuk video kali ini Saya akan menampilkan bagaimana Cara mudah merakit kontraktor COS Ini adalah Preview Kontraktor COS Yang sudah kita rakit Jadi penggunaannya ini Sangat mudah sekali Tinggal kita putar selektor Jadi input PLN dan input genset itu Sangat mudah kita kendalikan Baik teman-teman kita akan Perlihatkan ini Alat apa saja yang kita perlukan Ini adalah selektor suite Keluaran dari Atau produk dari KEMSO ini Serinya CA112 Sebenarnya bisa memakai Apa nuanya Selektor yang lebih sedikit Kemudian selanjutnya Kita memakai kontraktor keluaran dari Senedar atau produk dari Senedar Itu serinya LC1 ya Ini mempunyai kekuatan Sama dengan 25 Ampere Itu poolnya ada 3 pool ya Kita memakai 2 buah ini Selanjutnya kita akan melakukan Perakitan seperti di video saya sebelumnya Ini merupakan video pendidikan ya Atau video tutorial ini Jadi perakitannya kita melakukan di atas Reflex ya Kalau teman-teman di lapangan Itu pasti memakai langsung dari box Atau perakitannya di dalam box panel ya Itu langkah pertama yang kita lakukan adalah Pemasangan kontraktornya Kontraktor input dari PLN Atau input dari genset ya Kemudian selanjutnya kita akan melakukan Pemasangan kabel out dari kontraktor genset Dan terhubung ke out kontraktor PLN Jadi ini modelnya seperti di jumper ya Jadi pemasangannya ini Kita urutkan juga seperti pada umumnya Urutannya itu adalah RST ya Untuk pasannya Untuk netralnya nanti terpisah dia Nah selanjutnya kita akan pasang ini Kita pasang out yang menuju ke input dari MCB Indok Panel ya Mungkin bagi teman-teman yang sudah senior ini Ini adalah video yang sangat ringan ini Tetapi video ini saya peruntukkan Untuk teman-teman yang baru ya Mungkin bagi teman-teman yang baru pemula ini Ini sangat berarti video ini ya Untuk pemasangan kabelnya pun kita sesuaikan Kita ikuti Untuk urutan pasannya RST itu kita tetap ikutin itu Apakah itu dari input, out Itu kita samakan semua ya Setelah itu terpasang Maka kita lanjutkan dengan pemasangan Input dari kedua kontaktor ya Input dari PLN Dan input dari genset Itu seperti yang saya bilang tadi Urutan kabelnya pun sama Dan urutan pasannya pun sama Untuk urutan pasannya itu Seperti biasa ya RST ya Untuk netralnya Ini adalah netralnya Yang saya pakai ini Adalah terminal block ya Jadi kalau mungkin kalau teman-teman di lapangan Itu memasangnya langsung di dalam panel Itu memakai terminal Terminal 0 di panel ya Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan di input genset ya Sama seperti pemasangan di input PLN tadi Urutan pasannya Jangan sampai terbalik Untuk netralnya nanti kita gabung jadi satu ya Dengan PLN ya Kemudian selanjutnya Untuk di input Atau di kontaktor genset Untuk di terminal A2 Itu kita sambung ke terminal 0 Itu adalah untuk Magnetic kontaktornya ya Begitu pula nanti dengan di kontaktor input PLNnya Selanjutnya Untuk di terminal 1 Baik itu di kontaktor input PLN Atau di input genset Nanti itu terhubung ke switch selektor Untuk di switch selektor Terminal yang kita pakai adalah terminal Terminal 13 dan 14 16 dan 17 Itu teman-teman bebas memakainya Artinya Sesuai dengan urutannya 13 Temannya adalah 14 15 Temannya adalah 16 Nah untuk input Misalkan kita tadi masang Di terminal 15 Jadi untuk inputnya ini adalah input Atau Dia terhubung dari output Salah satu Power ya Apakah itu dari PLN Atau dari genset Begitu pula nanti untuk di genset Kalau misalkan teman-teman Terminal yang dipakai ada 15 16 Berarti kalau untuk di genset Teman-teman bisa pakai yang di 13 dan 14 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti ini modelnya teman-teman ya Jadi kalau untuk Pemasangan Kedua kontaktor ini Sudah selesai ya Tinggal kita kasih input saja Tapi Untuk mempermudah Kita mengetahui bahwa Input atau sumber Tegangan itu Menyala atau tidak Itu lebih baik Itu lebih baik kita pasang Satu indikator Untuk mengetahui Apakah Tegangan atau input itu Menyala atau input itu padam Jadi kalau Menurut saya Itu lebih baik teman-teman Pasangi Di input genset Dan di input PLN Nah seperti ini modelnya teman-teman ya Jadi kita nanti Sangat mudah mengetahui Kalau PLN atau Jajat itu Ada gangguan Seperti itu Baik teman-teman Seperti ini Adalah Secara perakitan Untuk Kolom komentar Nanti kita akan Respon Secepat mungkin ya Terima kasih banyak teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton